Musik Saya berada di sini dalam rangka sebuah penelitian kerjasama Opal, Oil Pump Adaptive Landscape Penelitian ini melihat bagaimana perkembangan perkebunan kelapa sawit dan melihat dampaknya terhadap mata pencerahan masyarakat, kemudian juga jasa lingkungan Yang saya tanam di sini terutama padi, saya tanam juga sawit, pisang, ada juga coklatnya, ada juga buah-buahan, buah rambutan sama burian Kalau saya nanam padi itu untuk mengkos dapur saya hari-hari, kalau sawit ini kan seperti orang sini bilang itu ikut perlombaan orang, orang nanam sawit ya kita ikutlah Supaya ada juga peningkatan hidup sedikit karena itu yang dijual nanti untuk keperluan lain-lain selain beli beras Saat ini saya di desa Buluksen, sebenarnya saya punya tiga lokasi pelitian yang lain Itu ada di desa Hambau, desa Kahala Ilir dan juga Pulau Pinang Nah keempat desa ini itu disatukan oleh sungai Belayan Dan yang masih bergantung dengan hutan itu ada namanya desa Buluksen Dan disitu saya langsung tertarik gitu ya untuk mengeksplorasi lebih lanjut apa sih pendapat mereka mengenai jasa lingkungan gitu ya Apa yang bisa mereka dapatkan dari alam mereka gitu karena saya lihat kan masih banyak sumber daya alam yang ada di sini Dalam penelitian ini kita menerapkan berbagai metode sebenarnya seperti lazimnya tradisional riset ya Kita ada survei, ada FGD, ada interview ya wawancara Tapi salah satu metode yang juga kita coba adalah menerapkan satu metode yang kita sebut companion modeling Atau kita sebut secara singkat common Companion modeling ini adalah sebuah game permainan sebenarnya game Dimana di dalamnya ada unsur-unsur fun, ada unsur-unsur bermain Kamu adalah satu pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak Dimana melalui pendekatan ini itu bisa dijadikan alat selain mengumpulkan data-data penelitian Tetapi juga bisa menjadi satu alat untuk memfasilitasi dialog antara stakeholder dalam pengambilan keputusan Kita memang mulai dari level tingkat desa Dimana kita melibatkan berbagai unsur masyarakat Kemudian juga pada titik tertentu, pada sesi tertentu Kita melibatkan juga stakeholder yang beragam Baik dari pihak perusahaan, pemerintah, dan juga asosiasi Kemudian juga dari desa Dari game itu kemudian dibentuk atau dimasukkan unsur-unsur alam disitu Sumber daya Dimana ada sungai, terus ada hutan Tapi juga mereka punya ladang Dan ada kelapa sawit juga Kita ingin melihat bagaimana mereka mengelola hutan Apa yang mereka ambil dari hutan biasanya Apa yang mereka lakukan Kemudian jika ada intervensi-intervensi luar Misalnya ada perusahaan Terus kemudian ada resiko-resiko yang misalnya harga sawit turun Kalau tidak fun, kalau tidak challenge itu adalah bukan game Jadi game ini untuk mengajak masyarakat ayo kumpul Terus kemudian duduk bersama Lalu kemudian mereka berstaringan bersama Mereka ngobrol Terus mereka berdiskusi Nah dari situ Mereka akan berpikir Apa yang strategi apa Yang bisa mereka lakukan Untuk melihat kebutuhan sehari-hari Kalau 15 beli ikan berapa Beli ikan bapak, anaknya berapa Beli 4 lagi Bapak perlu 8 ikan Sudah ada 4 Oh sudah ada 4, 4 lagi Berarti 20 pak Saya senang kita main game seperti ini Karena mendapat suatu pengalaman bagi kita untuk bertani sawit Saya mau bermain game seperti ini Karena mendapat suatu pengertian dan pengalaman bagi saya untuk masa depan Game yang tadi bisa menambah wawasan Wawasannya dalam lingkungan hidup Misalnya seperti berkebun sawit Petani Kalau untuk game yang dimainkan hari ini Bagi saya sebenarnya sangat luar biasa Luar biasa dalam artian ini Untuk game kali ini Benar-benar sudah bisa hampir 90% lebih Mencerminkan keadaan yang betul-betul di dalam desa kami Game kehidupan ini sangat membantu Membantu, apalagi saya sebagai pengurus desa ini Membuka pemikiran kita Bahwa kalau kita begini, kedepannya akan begini Dapat kita sudah melihat lebih dahulu Sisi negatif, sisi positifnya Kalau untuk game yang dulu Kita tidak memikirkan dampak-dampak yang terjadi Terhadap lingkungan di sekitar kita Karena semata-mata kita memikirkan bagaimana caranya Supaya kita tidak kekurangan uang Jadi ada hutan sedikit kita babat Habis yang penting hutan tadi bisa menghasilkan Kita tidak memikirkan dampak populasi ikan atau binatang yang ada di hutan Ada solusinya, Kak Mungkin kalau seperti saya punya ini Mungkin ada beberapa lahan yang akan saya biarkan dia menjadi hutan lagi Supaya binatang bisa datang Yang menarik di situ Kami sepakat menyerahkan lahan kami masing-masing Menjadi hutan desa Yang tidak boleh dikelola, digunakan jadi kebun Maupun digunakan jadi ladang Ini satu hal yang menarik Dua poin di sini Bagaimana kita menanggapi perusahaan yang akan masuk ke wilayah kami Dan bagaimana kami melindungi lingkungan sekitar di desa kami Jadi ini dua hal yang menarik Yang sangat menjadi pengalaman besar bagi kami Yang mewakili masyarakat untuk memainkan game ini Keputusan itu tidak diambil satu orang saja Jadi itu mereka kolektif action Yang kemudian menghasilkan satu kesepakatan Itu menurut saya yang sangat unik Menggunakan metode ini Menggunakan game Mereka having fun Ada kolektif action di situ Dan mereka juga membangun sebuah skenario masa depan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton